Pemirsa, guna menekan angka COVID-19 karena arus mudik dan arus balik lebaran, petugas masih mendirikan posko penyekatan di beberapa titik yang sering dilalui pemudik, salah satunya di Bundaran Alianyang Kabupaten Kuberaya. Posko penyekatan tersebut diperpanjang hingga tanggal 24 Mei mendatang. Guna menekan angka COVID-19 menyasar kampung-kampung karena arus mudik dan balik lebaran, petugas masih mendirikan posko penyekatan di beberapa titik yang sering dilalui pemudik, hingga tanggal 24 Mei mendatang. Nantinya petugas gabungan juga akan terus disiagakan, guna menjaring pengendara yang nekat melakukan perjalanan, mulai dari TNI Polri, Dinas Kesehatan, dan Dinas Perhubungan Kuberaya. Menurut Kasat Lantas Polres Kuberaya, Ibtu Tatang Rosyadi, di perpanjangnya jadwal posko penyekatan guna mengantisipasi adanya arus balik pasca pemberlakuan larangan mudik dari tanggal 6 hingga tanggal 17 Mei kemarin. Situasi masyarakat, yaitu, dengan adanya penyekatan ini, dengan tersendirinya mereka menggunakan durur waktu untuk kembali dari mudik, berarti arus mudik. Berarti itu durur waktu. Dengan keadaan tersebut, maka pemeriksaan mengadakan peneman waktu dalam rangka pemeriksaan terhadap masyarakat yang disinyalir, mengadakan balik kanan arus mudik. Untuk apa? Untuk penjangan masalah penyarup COVID-19. Ya, misalnya tidak serta-merta, nanti balik begitu saja. Tidaknya ada terperiksa oleh petugas di lapangan dengan menerapkan kontrol kesehatan, hibauan, ataupun yang terindikasi, tertangkap tangan, misalkan tidak ada kapitasnya pemeriksaan kesehatan dan terbukti, misalkan ada terpapar, itu nanti di genos atau di lapitan atau diubati oleh kesehatan yang berada di pos operasi tersebut dalam rangka pemeriksaan waktu. Tidak hanya para pemudik, warga yang melintas tanpa menggunakan masker dan helm juga turut dihentikan. Para pelanggar diberikan teguran serta diberikan hukuman ringan guna memberikan efek jerah agar tetap mengedepankan protokol kesehatan setiap beraktifitas. Dari Kuburaya, Paisal Abu Bakar, AINews melaporkan.